Hai Jah Rastafari hello guys welcome back to my channel menyambung vlog yang kemarin membahas seputar amplisimulasi amplisimulator khususnya yang saya pakai untuk keperluan kebutuhan saya live ataupun recording saya selalu pakai gitarik yang seri lima Oke kita langsung saja subscribe akibatnya dua tahun lagi nggak papa so guys jadi dalam musik reggae untuk gitarisnya kan yang biasanya nih yang biasanya dibagi dua yaitu rhythm dan lead gitarnya ini saya demokan satu ya dengan settingan saya seperti ini settingan yang di depan layar kita jadi saya memakai overdrive saya pakai real wah saya pakai wah kemudian amplinya Marshall DC M800 disini namanya dan kabinetnya sama terus efek berikutnya adalah dileman dan yang paling terakhir adalah vintage verb kenapa saya selalu menggunakan efek ini karena semua efek ini mensimulasikan dan dapat mampu menghasilkan karakter karakter vintage that's why efeknya yang terakhir adalah vintage verb untuk dapetin karakter misalnya seperti ini untuk lagu stirrup nah itu dengan wah ya sekarang wahnya saya mainkan guys guys kaampat kaampat nah kayak gitu suaranya terus kalau untuk leadnya nah pakai screamer seperti ini terus overdrive nya nah gain nya atau volumenya biasanya sih saya jam 12 terus biar tonnya nggak terlalu nyengat bisa pakai jam 12 atau di posisi seperti ini terus drive nya secukupnya sesuai selera terus kalau mau lewat tanpa wah wah wahnya dimatikan nah settingannya udah segini terus pakai delay nah delaynya settingannya 10% wet atli as basah dan timenya 722 milisecond Nah ini bebas sih Bisa 722 Atau Jadi kalau dia settingannya semakin sedikit angkanya Maka berarti delaynya Kecepatannya cepat Contohnya saya pakai 300 ya Berarti delaynya seperti ini Terus kalau saya matikan Vintage verbnya Dengan delay yang Delay 700 Anggaplah segini ya Nah speednya seperti itu Untuk lagu-lagunya Kayak stirrap Speednya bisa seperti itu Ya jadi sebenarnya saya bukan gitaris Tapi bisa-bisa dikit Dan seringin gantiin teman-teman yang Ya gak bisa bermain berhalangan Nah saya jadi gitaris Tapi kalau direkaman ya Saya jadi gitaris guys Karena semua bisa di edit disini Oke jadi jangan khawatir Mari kita kepas tuntas Terus Kalau suara cleannya guys Jadi tanpa Ini hanya head kabinetnya Ini headnya Ini kabinetnya Suara cleannya kayak gini Enak banget Nah karakternya amat sangat kuno Apalagi kalau vintage reverbnya dihidupin Nah ini Settingannya kan puterannya nih Seperti ini Dia knobnya yang paling bawah Ada di gold Tapi saya sering juga pakai yang Dub sama M Kita coba yang Gold dulu ya Biar tahu Nah settingannya 46% basah Ini bagus buat Nge-chop apa aja Nah karakter rootsnya Kira-kira dapet lah ya Kangguin Terus kita coba yang Dub ya Nah dia agak panjang Nah jadi Nggak kering-kering amat Nah kecuali Guys mau pakai yang clean Matikan Atau dikurangin mixnya Menjadi 30% Terus Real wahnya ini Jadi di gitarik itu kan Ada beberapa wah ya Dia ada di filter guys Oh ya guys Jadi inputnya ini Saya Saya tidak pernah Menggunakan di iBox Karena ketika sudah masuk rekaman Dia menjadi Kalau gitarnya Nggak bagus Dengan 10 yang kurang bagus Maka dia akan Menambah noise Jadi saya langsung aja Satu kabel Colok ke soundcardnya Langsung hajar Jadi dapet karakter yang Natural Karena Natural itu kalau Udah masuk ke nanti ke editing Dia mau diobok-obok Menjadi Apa aja tuh udah enak Jadi Suara cleannya Saya rekam Semua efeknya Dari sini Karena Saya tidak pakai Stormbox Ada sih Cuma Ribet masangnya Dan Butuh Dana yang agak banyak Khususnya untuk investasi Perkabelan Perkabelan Tetek-tek bengeknya Kan Kalau punya dana Nggak apa-apa It's okay Semuanya bagus Ini Balik ke topik ya Kita memanfaatkan Memang Memangsimalkan Virtual M Guitaric Untuk mendapatkan Sound Roots Reggae Oke Jadi ada Real Wahnya D-Filters Nah disini tempatnya Gengs Macet Gengs Ada Crybaby Jadi ini Virtual simulasinya Crybaby Ada juga Auto Filter Kalau kita males Pakai Food Controller Atau Menghidupkan Automaticiannya Kita bisa pakai Auto Filter Kita coba ini ya Auto Filter Ini juga enak guys Nah Range nya Kasih full Biar dia dapat Karakter Seperti ini Gengs Nah Kalau sense nya Seperti ini Dia artinya Sensitive Jadi musik itu Memang sensitif Terus Routing nya Bagaimana Apakah Screamer Overdrive dulu Atau Filter dulu Itu bebas guys Terserah kita Jadi tidak ada Yang mengharuskan Karena Pada akhirnya Ketika kita sudah rekaman Goal terakhir adalah Kita menghasilkan Memproduksi suara Makanya kita disebut Pencipta lagu Pencipta musik Dan pencipta sound Atau bahasa Inggrisnya adalah Sound Designer Alias There is no rules Mau kita coba Kita balik Nah Jadi ini kan Di depan Di depan ya Filter nya Saya tarik bawah Apakah boleh Boleh gengs Who cares Nah Tidak terlalu Ngaruh Jadi jangan khawatir Jangan khawatir Terus ini Overdrive nya Di atas Ya jadi Gitar saya Gibson Yang diciptakan Di Indonesia Gibson Les Paul Buatan sahabat saya Nah kalau Drive nya mau Nambah Tambahin aja Untuk biar lebih Ngeblush 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 Tone nya tambahin Nah ini untuk musik Band-band kayak Peter Pan Pakai settingan Ampli GCM Marshal kayak gini Aman guys Jadi Marshal itu Kalau di dunianya Tadi ya Bisa baur ke semua Jenis genre music Nah Marshal ini yang kerennya Saya sukanya Misalnya ya Kita gak usah pakai Overdrive Dia sudah ada Ininya guys Ini kalau saya gedein Dia menjadi Drive nya Kalau mau drive nya Lebih kenceng lagi Ini ada tombol boost Jadi dia untuk Lead Keren Terus aku hidupin Reverb sama delay nya Keren banget ya Jadi dalam Satu yang simple Simple segini Kita bisa Kemana-mana Oke Kita kembali Back to the roots again Kita pakai lagu yang kemarin Kita stand up nya Kita hidupkan Ini untuk rhythm nya Ya guys Kembali ke rhythm Back to the rhythm Jadi kalau untuk rhythm Prem nya segini aja Terus gak usah pakai drive Atau mau Agak sedikit Dirt Dirty itu Gain nya yang di ampli nya Segini Nah cukup lah Terus Kita coba mainkan Dengan track nya Yang kemarin Ketop stand up Macet guys Tunggu ulang ya Terlalu dirty Kita cari yang clean Nah untuk Untuk beat yang seperti ini Kita pakai yang gold Jadi Kepanjangan reverb nya itu Sedikit saja Nah segitu gengs Coba lagi Gas 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 Sampai jumpa di video 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 Nah something like that Sekarang kita hidupkan Filter nya Kita taruh di atas Kalau saya biasanya Dia kayak Stombok beneran Dia di routing nya Di paling atas Bisa sebelum overdrive Atau setelah Itu Up to you Ini kembali ke rhythm lagi ya Kalau kurang treble Setel lagi segini Oh ya gengs Yang terpenting gengs Di guitar rig ini Ini dia Ada gate Nah ini untuk Ngilangi noise Gitarmu Kalau spool nya Nggak bagus Jadi clean Waktu kita lepas tangannya Nggak nyentuh senar Dia nggak noise Nggak Nggak dude juga Nah Bersih sekali suaranya Oke Sekarang kita ke lead Kemudian kita akan Akhiri videonya Kita coba dengarkan Dengan settingan lead Untuk Virtual simulasi Gitar Tanpa di ibox Dengan guitar rig 5 Macet guys Mohon maaf Komputer saya ini Sudah mulai tua Seperti saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton So Selebihnya Tidak ada Selebihnya Menurut saya ya Menurut saya pribadi Tidak ada aturan Dalam menciptakan Atau membuat Sound designer Alias menciptakan lagu Ataupun Menciptakan karakter suara Pada akhirnya Menurut saya Berada Keputusannya Di tangan kalian Kalian boleh Bisa aja Mencari referensi Dari mana-mana Pada akhirnya Karakter yang dihasilkan adalah Jiwa kalian Itu yang terekam Melalui Teknologi digital Digital ini Sehingga Itulah dia guys Kita sebagai Anak-anak negeri Pertiwi ini Menjadi Lagu kita Menjadi karya yang Orisinil Tunggu aku balik Tunggu aku balik Kameranya ya Yo genks Jadi ini wajah saya Tanpa terlok Kenapa saya selalu Tampilannya Aneh-aneh Ya karena Saya juga Kelawa Ya saya Penghibur Jadi harus Berusaha Menghibur Yang penting Kita bahagia Sampai bahagia Yang dihibur bahagia Kantong kita Tebel Hati kita bahagia Yang di rumah Kita bahagiakan Dengan apa Yang kita hasilkan Dari musik reggae So genks Pada akhirnya Semua Kembali kepada Karakter kalian Be yourself Seperti kalimatnya Sting ya Be yourself No matter what they say Sekian dulu Terima kasih Saya DJ Martin Kulture Sekaligus Gamer Kocar Kacir Undur diri Selamat Mengulik-ngulik Dengan Gitarik 5 Pake laptop Gak perlu diibox Jadi hemat biaya Satu kabel Nah Guys Pastikan Kabelnya yang baik Dengan kualitas baik Saya cukup Mahal Cukup banyak Menghabiskan dana Untuk kabel yang bagus Khususnya buat Keperluan recording Dan Buat rekaman Saya Mendapat input Yang bagus Ketika saya dulu Pergi ke Jerman Sama ke Belanda Tetamu musisi disana Jadi yang saya pelajari Dari bangsa barat itu Untuk Sebuah pentas ya Kita menyajikan musik kita Kepada orang banyak Itu Mereka tuh punya Mentality yang keren Jadi Persiapkan yang terbaik Alatnya yang terbaik Maka hasilnya kan Alat kita gak bermasalah Jadi Sound yang dihasilkan Sesuai di hati kita Dan Enak gitu loh Mainnya enak Ketika sudah enak guys Itu adalah Faktor Supranatural Ketika sudah enak Semua enak Kalau mereka seneng Waktu saya main di Jerman Saya dapat tips itu Bisa beli alat Alat gengs Sampai saya beli mixer digital Cara mereka menghargai itu Dengan memberi Mengapresiasinya Bilang thank you Kita didateng Dan Diajak ngobrol Lalu Yang terkeren Diajak rekaman gengs Sampai ke Jerman sana Sampai ke Belanda Sampai keluar angkasa Sampai oh ya Satu lagi Sampai ke Amerika Tapi yang Amerika Datang ke Bali Ke rumah saya Di kandang saya ini Jadi gengs Selamat Selamat Sukses Pokoknya Kalian Wajib Dan kutukan kita adalah Sukses Kutukan orang Indonesia Itu sukses Saya bilang kutukan Kenapa Bukan negatif Supaya Terjadi Terjadi Yang baik Buat Kita semua Bangsa kita Sukses Terbebas dari Micin dan kemiskinan Saya DJ Martin Culture Terlalu banyak ngomong Sampai jumpa Sampai jumpa